hai oke sahabat YouTube dimanapun anda berada selamat berjumpa kembali dengan channel mn elektronik dalam kesempatan kali ini saya akan membuat konten gimana caranya memperbaiki amplifier tua yang mati total ini dapat servisan dari customer katanya ini amplifiernya mati total gak ada respon sama sekali langsung kita cek aja apa benar amplifier ini mati total kita pasang bagian kabel untuk lossbackernya lossbackernya kita pasang dulu dan nanti kita cek apa benar amplifier amplifier ini mati total kita pasang di empat ohmnya ya guys ya kuatnya lebih besar oke kita colok listrik dan kita cek apakah benar amplifier ini mati total kita cek hidupkan tombol powernya oh ya guys ternyata amplifier ini memang benar-benar mati total nggak ada respon sama sekali alias matot mati total oke langsung kita bongkar saja biar cepat mengetahui apa penyebab dari amplifier ini mati mati total videonya kita bersingkat ya Oke inilah isi dalamannya dari amplifier tua ini ini ada trafo 12v dan ada trafo ot-nya untuk memberannya untuk toaknya dan ini bagian-bagian VCD nya oke kita cek dulu apakah ada yang shot di 12v nya kita cek di bagian elko yang besar itu ya guys eh apakah terjadi shot atau tidak kita cek ternyata ternyata ada guys di bagian elko nya ini ada shot ini belum kita colok listrik ya guys ini masih cek apakah di bagian arus 12v nya ini shot kemudian kita akan di bagian calok listrik ya guys apakah arusnya keluar atau tidak ataupun ada yang panas oke kita cek 12v nya ya kita hidupin kita hidupin powernya ya ternyata tidak ada volt yang keluar guys masih tetap di angka 0 di bu meternya itu kita otak-atik di tombol powernya tetap enggak ada arus yang keluar masih 0 ternyata ini terapunnya enggak keluar arus guys 12v nya oke langsung kita cek saja di bagian screennya di bagian views nya apakah avius nya ini sudah putus akibat shot atau tidak kita cek dulu untuk melihat views nya apa masih nyambung atau tidak kita lepas dulu bagian views nya ya guys dan kita cek menggunakan apometer apakah ini masih tersambung dengan baik atau tidak biasanya kalau sudah shot itu putus biasanya guys kita cek ya guys ya ternyata tidak ada respon di bu meternya screennya pun ini juga shot juga putus akibat mungkin ada shot di tegangan 12v nya kita cek di bagian kabelnya hidup case kemudian kita cek kembali di bagian elko nya ya ternyata ini dipastikan di bagian 12v nya sudah ada yang shot case oke setelah kita cek di bagian 12v nya di bagian elko nya sekarang kita beralih ke panelnya channel nya ini memakai transistor toshiba kita cek apakah ada transistor panelnya yang sudah shot atau konslet melihat dari pergerakan pu meternya ini ada transistor yang shot case kayaknya ada yang shot di bagian transistor kita cek di bagian kanan apakah juga ada yang shot ya kita cek berulang-ulang ya guys untuk memastikan kemudian apakah transistor ini masih bekerja dengan baik atau sudah shot kita mundurin dulu videonya dengan views ini putus dipastikan panelnya ini sudah shot oke kita buka sekarang bagian transistor panelnya untuk semakin meyakinkan bahwa panelnya ini sudah ada yang shot atau sudah ada yang konslet kita buka dulu kita panasin dengan solder agar bisa terbuka transistornya ini ya kita sudah mencobotnya ini transistornya C5198 ini ada panel tuanya kita cek ya masih bagus ini guys yang sebelah kiri ini masih bagus ternyata guys kita nanti akan buka lagi yang sebelah kiri satunya ini masih bagus kita buka lagi di sebelah kiri di sebelah kiri nya untuk banner yang satunya ini guys karena ini menggunakan empat panel ini juga sama transistornya jenisnya C kita cek di investor kedua ini guys kita cek apakah ini shot atau tidak kita cek ini kita cek ini transistornya juga sama guys sejenis yaitu C5198 kita cek ya ternyata ini masih bagus juga guys di sebelah kiri ini untuk panel transistornya masih bagus masih bekerja dengan baik kita pindah ke sebelah kanan apakah transistor di sebelah kanan ini ada yang short atau tidak kita cek ini transistornya juga sama guys sejenis yaitu C5198 kita cek ya kita cek di sini di sebelah kanan ini di sebelah kanan ini dari store sebelah kanan kita pindah ya ternyata ini kayaknya short case yang bagian panel sebelah kanan ini short case karena arusnya sudah tidak ada bolak-baliknya sudah terjadi short di transistornya yang sebelah kanan makanya 12 fontnya itu drop sehingga memutuskan arus fiusnya yang ke AC ini kita cek lagi ya guys ya ternyata ini short case basis sama kolektornya sudah terhubung sudah kongselet ini transistornya sudah kongselet ya guys kita untuk memastikan bahwa transistor ini memang sudah ke short atau kongselet nih di bagian sebelah kanan sudah kongselet ini ya guys satu transistor sudah ketemu yang kongselet bagian sebelah kanan dari panel power amplifier tua ini kita cek yang terakhir ini tersebutnya juga sama ya guys C5198 kita cek yang ini yang sebelah kanan ya kita cek berurang-urang untuk memastikan keadaan transistor ini ya guys cek lagi sekali lagi ya ternyata ini masih bagus dan dipastikan ini panelnya cuma short 112 aja ya guys itu yang menyebabkan pol yang masuk 12 polnya menjadi drop dan terjadi kongselet di bagian 12 polnya kita bersihkan dulu lalu kita pasang transistor yang masih bagus itu guys yang sudah kita cek ternyata masih bagus kita pasang kembali dengan rapi dengan sampai ada yang short ataupun ada yang somteran nyambung kita bersihkan dulu dengan memakai penyetot timah agar timahnya tidak nempel di pentingnya itu guys biar rapi kembali Oke kita coba memakai 3 dulu ya guys kita cabut yang bagian shortnya saja kita sudah mempersiapkan transistor satu set itu ada dua guys ada ada C tapi kita memakai yang C nya saja untuk toa ini sedangkan hanya tidak terpakai guys kita ambil yang C nya agar transistornya sama dengan yang bisa tadi guys kita akan gantikan ke transistor yang satu tadi short guys kita kasih pasta transistor ya guys biar tidak terjadi panas biar tidak terjadi panas di di tubuh transistornya ya pengantar dinginnya dapat mengantar ke pendinginnya kita rapikan sekarang kita cek Oke sahabat itu ternyata sudah hidup kembali dengan normal kesimpulannya screen putus dan transistornya shot setelah diganti normal kembali sekarang kita cek dengan menggunakan MP3 Oke sahabat YouTube semoga video ini bermanfaat bagi sahabat YouTube semua terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton